Shalom Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Senin, tanggal 26 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala berkat dan anugerah yang engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya engkau menguasai kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema, Imam Menerima dan Meletakkan di Depan Mesbah. Adapun pembacaan Alkitab, terdapat di dalam ulangan 26 ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat saudara sekalian. Dan sesampainya kepada Imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Alamu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka Imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Alamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab, Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Suatu kebanggaan tersendiri apabila persembahan yang kita bawa diterima dan diletakkan di depan mesbah yang terbuat dari logam, batu, kayu, atau tanah. Umat Israel diperintahkan Tuhan demikian, seperti ayat bacaan kita, sambil berucap kepada Imam, Aku memberitahukan hari ini kepada Tuhan, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Ucapan ini hendak mengingatkan akan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu, orang Israel harus membawa hasil pertama dari tanah yang sudah diolah dan yang terbaik. Dengan kata lain, Karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada orang Israel, dengan mendapatkan negeri yang baik, maka umat harus menepati juga janjinya, yaitu harus membawa hasil pertama, dan Imam harus menerima dan meletakkan di depan mesbah. Hal menerima dan meletakkan di depan mesbah, itu adalah tugas dan tanggung jawab Imam. Karena Imam adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk bekerja di dalam kema. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pemahaman tentang membawa hasil pertama di depan mesbah, harus disampaikan kembali, karena ada orang yang tidak lagi membawa dan menepatinya. Gereja harus mengajarkan berulang tentang membawa hasil pertama sebagai ungkapan syukur, karena Tuhan Allah menepati janjinya, yaitu anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, kita harus tahu dan rela membawa persembahan kepada Tuhan di rumahnya. Setiap anggota keluarga pasti senang membawa sendiri persembahannya. Bukan untuk diperhatikan, kita membawa persembahan tentu dengan santun, tertib, penuh hormat, dan sukacita. Adapun, persembahan itu harus keluar dari hati yang mengucap syukur, hati yang rindu dan rela untuk memberi persembahan, bukan dengan paksaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firmannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma wajib dijawab dengan ucapan syukur. Terimalah setiap persembahan yang kami berikan dengan rela dan sukacita untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Amin.